Terima kasih. Dengan Ahmad Dhani dan anak-anaknya Kian Membara. Kemarin Ahmad Yalaluddin Rumi, anak kedua Ahmad Dhani yang akrab di Sapa El, mendatangi pengurus pusat persatuan tinju amatir Indonesia atau Pertina di kawasan Senayan, Jakarta. Kepada Pertina, El minta pertandingan tinju lawan Farhat Abbas di gelar hari Sabtu besok. Kepada Pertina, El minta pertandingan tinju amatir Indonesia atau Pertina di gelar hari Sabtu besok. Kepada Pertina, El minta pertandingan tinju amatir Indonesia atau Pertina di gelar hari Sabtu besok. Dan kalaupun itu izin benar terbit, diizinkan melawan orang dewasa itu sudah sangat menyalahi aturan sekali ya. Tidak mungkin diizinkan gitu. Kecuali kalau mungkin Farhat Abbas melawan Ahmad Dhani ya mungkin bisa saja. Tapi kalau untuk melawan Al atau El saya rasa tidak mungkin. Rupanya El tidak main-main. Ya begitu serius meladeni tantangan Farhat, meski sebenarnya yang ditantang tinju oleh Farhat adalah Dhani. El pun yakin akan mengalahkan Farhat dalam satu ronde. Al, berapa ronde? Berapa ronde mas? Satu ronde juga cukup. Persiapan ya pasti sudah lama ya. Kita juga bukan mempersiapkan untuk ini doang. Kita memang harus belajar bela diri juga kan. Kalau misalkan siapa tahu kita lagi beseraknya orang, kita juga harus siap juga kan. Ya sebenarnya persiapan juga pas-pasan aja. Ya seperti biasa. Kalau emang ke arah laki-laki sejati ya terima aja tantangannya kan. Kita juga, gimana sih masih sparing partner doang, maksudnya takut ya. Dengar tuh Farhat, apa yang diomongkan sampai kamu dengar tuh. Jangan hanya ngomong di kandang doang gitu loh ya. Perlu digarisbawahi juga dari awal kan Farhat Abbas ini bukan untuk melawan tinju, melawan anak-anak. Untuk laga di atas ring yang sudah didaftarkan El kepertina kemarin, pengacara kondang Hotman Paris Utapia rela berogoh kocek 250 juta rupiah sebagai hadiah untuk sang pemenang. Jumlah hadiah itu masih bertambah lagi, karena dari promotor dari pihak Farhat ternyata juga menyediakan 40 juta rupiah. Dan masih ada sejumlah pihak yang turut menggelontorkan uang sebagai hadiah untuk sang pemenang. Karena ada promotor mau 50 juta, yaudah saya 5 kali lipat gitu loh. Hanya angka dari awang-awang aja ya. Kalau mereka profesional 1M saya tambah gitu loh. Tapi kan belum kan. Ya jadi ini dua-duanya harus saling introspeksi gitu loh. Pelajaran juga gitu loh. Eh kalau lo usil, lo harus tuntasin loh. Jangan tanggung gitu loh. Itu maksud saya sama Farhat. Usil, tuntasin. Dame atau tuntaskan di meja ring tinju itu loh. Tadi sih saya lihat mereka sudah berkomunikasi ya. Farhat sendiri sangat kaget-kaget. Dan berarti kata, wah ternyata banyak juga nih yang mendukung. Bukan mendukung melawan anak kecil ya. Tapi mendukung olahraga tinju. Ternyata banyak juga masyarakat yang apa, suka masalah olahraga tinju. Jadi tadi dari Hotman Paris ingin menyumbangkan 250 juta untuk hadiah yang bisa diberikan untuk para-para korban. Tadi saya lihat juga ada dari Fanny Rose ya. Dari Jeremy Teti mereka menyumbangkan 20 juta. Jadi saya rasa itu kalau kita hitung-hitung sudah sekitar 350 jutaan lah untuk hadiah yang akan disiapkan. Konflik Farhat Abbas dengan Ahmad Dhani dan anak-anaknya yang terus memanas membuat Maya Estianti mantan istri Dhani gerah. Maya akhirnya muncul dan akan bicara. Benarkah kemunculan Maya sanggup menghentikan semua serangan Farhat ke Dhani? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Melihat konflik Dhani dan Farhat yang makin memanas, Maya Estianti akhirnya muncul dan angkat bicara. Maya meminta agar konflik antara Farhat dengan anak-anaknya dihentikan. Lantas akankah kemunculan Maya membuat Farhat Abbas menghentikan konfliknya dengan Ahmad Dhani?